Firman yang dilakukan Ini adalah visi, misi, restorasi pondok daud sudah dimulai Ayatnya terambil dari kisah Rasul pasal yang ke-15 Ayat yang ke-16 Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah ropoh Dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kutegukan Supaya semua orang yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal alat Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini Restorasi pondok daud, Tuhan sudah mulai Kusiap Tuhan sejak sekarang jadi prajurit-prajurit Tuhan Yang gagal berkasa yang mempunyai kaya hidup Berdoa, memuji, dan menyembah Bersama-sama siang dan malam Untuk melakukan kehendak Bapak pada zaman ini Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Bentar ke selatan, barat sampai ke timur Terjadi mucijak penuhnya Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Ku mau hidup berkenal Hanya melakukan segala kehendak Tuhan Ku siap Tuhan sejak sekarang jadi prajurit-prajurit Tuhan Yang gagal berkasa yang mempunyai kaya hidup Berdoa, memuji, dan menyembah Bersama-sama siang dan malam Untuk melakukan kehendak Bapak pada zaman ini Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Utara ke selatan, barat sampai ke timur Terjadi mucijak penuhnya Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Ku mau hidup berkenal Hanya melakukan segala kehendak Tuhan Restorasi pondok daud, sudah Tuhan Tuhan mulai Ku mau hidup berkenal Hanya melakukan segala kehendak Tuhan Biarlah kisah Rasul 13-22 terjadi Tentang daud, tentang kita Di Restorasi pondok daud Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Kita hidup berkenal, dan hanya melakukan kehendak Tuhan Kita nyanyikan bersama Restorasi pondok daud, sudah Tuhan mulai Ku mau hidup berkenal Ku mau hidup berkenal Dan hanya melakukan segala kehendak Tuhan Amin Ku mau hidup berkenal